Berikutnya, Pak Faisal Basri, Ahli. Podium sebelah, supaya... Podiumnya apa, Pak? Bisa menggunakan Podium, supaya dekat dengan... Silakan, waktunya 20 menit dengan tanya-jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan para pihak yang hadir dalam acara ini. Saya sempat mendengar presentasi yang sebelumnya. Saya bangga punya murid seperti Fit. Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga, yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, sudah pakai bahasa Inggris saja, yang mulia. Pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat, konteksnya berbeda. Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik Senet maupun House Repentative, yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini karena memang membiaskan demokrasi itu. Nah tentu saja konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, ya big project, misal apa jembatan, toll road, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang, wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos utamanya, bansos yang ad hoc sifatnya. Kalau atas izin yang mulia boleh slide kedua, sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Bahkan KPK, kementerian dalam negeri, mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda, menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2-3 bulan sebelum pilkada, tidak boleh ada bansos. Sadar di sini, tapi pertanyaannya kok pilkada dibatasi pemilu tidak? Jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bahan sos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Lanjut. Nah, kemudian kalau pok barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan misalnya Erlang Gatarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil, bahwa silakan saja bikin sendiri Burisma. Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Burisma tidak, tidak mau mempolitisasi Bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang maknitnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka di Erlang Gatarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya, Erlang Gatarto, Bahlil, dan Zulkiflihasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah kemudian ada El Nino, diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Minko Perekonomian Erlang Gatarto. Kenapa Erlang Gatarto minta diperpanjang setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya satu orang, dua orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino, mau enggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan, semua orang yang ditanya yang sudah menerima akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itulah yang paling diingat. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia, karena tahun pertama sampai tahun terempat, sudah, entertainment saja sama alih oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan miskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang, mengerikan yang mulia, mengerikan. Bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman, dan akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan lagi, El Nino-nya sudah meredah. Minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu, tapi harus ditunjukkan, nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas Bansos ini semaksimal mungkin. Nah, kita lihat El Nino sudah meredah, kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan, dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN, dan sebagainya itu. Jadi tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri. Ini kelihatan di sini, dengan segala macam bentana yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional, itu luas lahan panen, itu tetap di atas 10 juta, tidak pernah di bawah 10 juta. Produktivitas naik, sehingga per hektarenya naik, sehingga produksi beras, saya langsung saja ke beras, cuma turun enam ratusan ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah, pada bulan Februari yang lalu. Jadi kita impor ini untuk apa, kalau tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan, karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas, sehingga harga naik, oleh karena itulah ada diselabisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita impor. Impornya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya enam ratusan ribu ton. Apa yang ada di kepala mereka itu? Oh siapa tahu, nanti dua periode, masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras, sampai putaran, maaf, bukan periode, putaran. Jadi penuh dengan siasat yang, menurut saya, sudah keterlaluan, terlalu vulgar. Kemudian, kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia, kian meredah, harga pangan secara keseluruhan turun, mulai Desember, dan mulai Januari, harga beras di pasar internasional, mulai turun. Seperti kelihatan di tabel yang di, 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 peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, menurut catatan BPS. Ya untuk menyopankan harga, supaya tidak 17 ribu, cakupan berasnya di, tambah yang murah-murah, sehingga, jadi 15 ribu, tapi yang manapun, itu tertinggi sepanjang sejarah. Jadi, konsekuensinya, sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali, dan mengingat 20 persen garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17 persen di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin, tambah banyak. Ya emang, cita-citanya bukan mengetaskan kemiskinan kalau begitu, menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut. Nah, ini pork barrel-nya, ciri-cirinya sedemikian banyak di Indonesia, saya tidak akan sampaikan satu demi satu, tapi, pork barrel yang vulgar, pork barrel itu udah vulgar, di Indonesia, pork barrel vulgar. Lanjut. Habis. Ya itu yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan, ada pendalaman dari kuasa. saya ingin bertanya ya, ahli. Data, coba buka slide nomor 7. El Nino 2021 itu paling tinggi di antara 2019 sampai 2024. Ini datanya ahli, bisa dilihat di. Betul? Ya. Oke. Kalau saya kemudian melacak, berapa jumlah bansos yang diberikan tahun 2021, ketika El Nino tinggi, itu hanya 468,2 triliun. Di El Nino 2024, yang jauh lebih rendah, tapi dia meningkat 496,8 triliun. Jadi hampir 30 triliun. Di saat El Nino gila-gilaan 2021 itu, dibandingkan 2024 yang El Nino-nya tidak gila-gilaan, itu ada peningkatan bansos sekitar 30 triliun. Satu. Terus yang kedua, yang menarik adalah, tadi juga data. Lanjutannya, point 8. Ternyata, akibat El Nino itu, penurunannya hanya, atau di produksi beras, itu hanya 600 ribu ton. Tapi kemudian, diminta untuk melakukan import, 2,63 juta ton. Hampir 3 juta ton. Ya kan? Berarti naiknya itu sekitar, selisihnya itu menjadi hampir, kalau data itu, selisihnya 2,63 juta ton. Kira-kira 500 persen naiknya. Coba buka data lagi, saya mau setelah itu, saya akan bertanya. Data nomor 6. Di nomor 6, ternyata, impor beras itu, dipakai untuk, sesuai dengan data, nomor 4. Itu kan impor beras ya. Betul ya? Jadi, menyalurkan beras, dengan atribut, mari kita kaitkan dengan, poin 4. Slide nomor 4. nih, Bang Faisal, ahli. Oke. Pertanyaan saya begini, jadi, ketika peningkatan, Bansos yang meningkat, luar biasa, padahal El Nino, tidak berpengaruh besar, dan dilakukan import yang luar biasa, padahal tidak ada case-nya untuk kebutuhan import itu, apakah kemudian Bansos itu sengaja diserahkan untuk orang-orang miskin ini, bukan untuk mengenaskan kemiskinan, tapi untuk kepentingan lain. Karena, data tahun, data yang lain, Bang Faisal, antara 2023 dan 2024, itu ada kenaikan 3,36 triliun. Ada 30 persenan, datanya itu. Saya baca ya ini, supaya nggak salah. Januari 2023, 2023, itu ada 3,38 triliun. Januari 2024, ada 12,45 triliun. Jadi, 400 persen. Jadi, pertanyaannya itu. Ini berpengaruhnya, kalau tidak mengenaskan kemiskinan, apa ada kaitannya dengan elektoral? Iya. Nanti, Pak. Bapak, jawabnya nanti sekaligus. Jawabnya sekaligus nanti. Setelah semuanya tanya. Dikabung, Yang Mulia. Iya, digabung. Oke, baik. Terima kasih. Saya harus jatat. Pak Rebri, apa? Satu pertanyaan. Oke. Jadi, tadi, Saudara Ahli mengatakan, penurunan beras produksi itu hanya 0,6 ton, tapi impor 3 ton. 3 juta ton. 0,6 juta ton. Iya. Pertanyaan saya, ini pertanyaan orang bodoh saja ya. Itu dikemanakan saja beras yang selisih tersebut, lalu kenapa harga meningkat? Ada enggak bau-bau rente dalam soal seperti itu? Lalu bagaimana kaitannya dengan pemilu sekalian saja? Atau pilpres? Begitu. Dari termohon, silakan. Cukup. Pihak terkait. Ada yang mulia. Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara Ahli, kita tahu bahwa Bansos ini kan merupakan suatu keputusan, dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR, sehingga ada undang-undang tentang itu. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah, di DPR, dan di DPR itu, di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana. Baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana. Diputuskanlah tentang adanya Bansos ini. Kemudian, tentunya sebagai keputusan, dan setuju bagi undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas, dari tadi penjelasan ahli mengatakan, saya kadang-kadang ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan Bansos ini. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dan menyeluruhkan Bansos ini? Bansos ini tadi saudara dipakai teori tentang teori pot-bearer, yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator, dan sebagainya. Sedangkan di sini, ini adalah pemilihan presiden. penggelontoran Bansos itu bukan dilaksanakan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang. Dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pihak-pihak tersebut. Lantas pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa, apa dasar-dasar menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan Bansos ini sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Disambung oleh pertanyaan dari rekan saya yang datang. Satu lagi, kalau masih ada. Cukup? Baik, ya, kuliah. Menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami, Prof. Oto, saya ingin bertanya kepada ahli. Saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli. Pertanyaan saya, pada tahun 2004 SBY bisa memenangi Pilpres atas Megawati. Apakah teori gentong babi ini juga berlaku? Yang kedua, tahun 2014 Jokowi menang atas SBY dalam Pilpres. Dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana. Demikian juga SBY waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana waktu itu Megawati. Apakah berlaku juga teori gentong babi ini? pertanyaannya adalah apa korelasi teori gentong babi yang ahli sampaikan dengan yang tadi disebut-sebutkan nama Prabowo dalam Pilpres 2024 ini. Prabowo bukan petahana dan di dalam kabinet yang menjadi calon wakil presiden juga ada Menteri Mahfud MD ada Gubernur Ganjar Pranowo ada mantan Gubernur Anies Baswedan mereka sama-sama dalam satu lingkup kekuasaan eksekutif. Monggo silahkan dijawab oleh ahli. Baik dari Pak Asuh cukup ya? Cukup ya mulia. Dari Hakim Baik silahkan Pak Paisal Terima kasih yang mulia Terima kasih bagi untuk pertanyaan-pertanyaannya Pertama produksi turun 0,6 sekian juta ton kenapa harga terus meningkat ya lazimnya ya lazimnya kalau import itu sudah masuk harga turun spekulan beras gak berani naik-naikkan harga karena bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar kok itu tidak terjadi berbulan-bulan dan puncaknya bulan Februari puncaknya bulan Februari karena itu oh hampir bisa dipastikan secara teoritis pun mendukung bahwa digunakan untuk kebutuhan tidak semata-mata untuk stabilisasi harga 10-10 paket modern kekurangan pasokan dan ini menariknya di pasar-pasar tradisional ada tapi terbatas harganya mulai naik gitu masyarakat luar biasa yang mulia menyiasati saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya suami mati di pasar jadi mereka beli biasanya yang kualitas 11 ribu sekarang jadi 14 ribu mereka belinya separoh saja yang separohnya lagi kualitas rendah jadi ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa oleh karena itu bisa di hampir bisa dipastikan mungkin juga susut dimakan tikus ada halwa tikus nasional sehingga gudang-gudang bulok tergerus habis gitu tidak juga gitu kan jadi apa ya kembali lagi pok barrel itu pok barrel plus pok barrel plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak-banyaknya sebagaimana yang dinarasikan kalau bisa satu periode nah kemudian El Nino 2021 ada juga El Nino tapi tidak ada Bansos El Nino tak kala intensitas El Nino ini lebih tinggi dari 2023-2024 gitu dan ini pun diperpanjang lagi kan sudah tidak ada El Nino ada Bansos El Nino udah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu tapi tidak ada waktu itu Bansos lagi-lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu sesederhana itu kemudian kalau dilihat dari terkait dengan Bansos sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial jadi ini ini adalah program social protection jadi ini bukan kalau Bansos itu seolah-olah belas kasihan kemurahatian enggak ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan itu perlindungan sosial namanya tapi varian Bansosnya semakin banyak disetujui DPR tentu tapi ditambah di tengah jalan ya tidak disetujui DPR pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi enggak disepakati oleh DPR import disuruh 3 juta tidak persetujuan DPR banyak sekali dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan kita sempat Presiden heavy lantas Parlemen heavy Presiden heavy sekarang Jokowi heavy not only Presiden Jokowi heavy apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud itu yang membuat situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tinggi disunter di daerah hampir tiap hari ada pembagian bansos untuk orang yang sama pusing ini bansos apa lagi orangnya itu-itu juga yang miskin itu kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek itu cuma ada di Indonesia dilaksanakan oleh Presiden sendiri berapa betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi sudah biasa dan intensitasnya tahun ini luar biasa intensitasnya bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar untuk bagi-bagi saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis bisa dibersingkat waktunya sudah habis Pak baik makasih masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum tercap bisa diberi waktu 1-2 menit tong babi yang keterlibatan mantan-mantan gubernur kemudian atau ikut kontestasi juga kan ini pemilu nasional relevan marketnya kalau di pengadilan KPPU yang mulia relevan marketnya bukan provinsi jadi guntung babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar gitu agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur bupati dan sebagainya karena yang dihitung adalah nasional dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia gubernur jawa timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua tapi kalau presiden bisa kalau menteri dalam negeri bisa polisi bisa itu kira-kira baik terima kasih pertanyaan kami juga belum dijawab yang mulia sudah tadi ketelibat DPR tadi kan hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match itu tidak maunya DPR sudah dijawab tadi pada bagian mana yang dijawab apakah memang pemerintah yang melaksana ketuntun undang-undang tentang masus itu apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau melaksana ketuntun undang-undang saya rasa jelas tidak perlu di permasalahkan ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam kalau ada gempa bumi ada tanah longsor ada El Nino dan semuanya ada indikatornya oke cukup Pak yang mulia mungkin ada mis sedikit pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam bilpres dan kemudian 2014 Jokowi menang itu belum dijawab tidak masuk tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya anaknya jadi dia bebaskan waktu yang baik cukup Pak Bacal terima kasih waktunya mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk untuk mempertahankan dapat menjadi pertimbangan makamah dalam menjatuhkan putusan cukup penerangannya terima kasih terima kasih yang mulia jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang